Inilah rahasia tiga cara pasang granit meja dapur. Dapur merupakan salah satu ruangan yang penting ada pada berbagai jenis-jenis rumah tinggal. Dalam dapur, salah satu perabot yang paling sering ditemukan adalah alat kebersihan rumah dan meja dapur. Meja dapur sendiri terkadang dipoles kembali agar tampil lebih mewah. Salah satunya adalah dengan menggunakan permukaan granit. Granit sendiri memang banyak diaplikasikan pada rumah tinggal. Di antaranya sebagai salah satu jenis-jenis lantai rumah. Material penutup dinding hingga material fasade bangunan. Granit juga dapat digunakan dalam meja dapur sebagai pelapisnya. Proses pemasangannya juga terbilang mudah dan tidak sulit. Untuk itu Anda perlu mengetahui beberapa tips dan trik pemasangan yang tepat. Sebelum mengetahui cara pasang granit meja dapur yang baik dan benar, Anda perlu meyiapkan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah semua alat dan bahan telah terkumpul semuanya, maka kini saatnya memulai proses pelaksanaan. Berikut ini adalah cara pasang granit meja dapur yang dapat Anda lakukan. 1. Memasang meja granit Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah memasang meja granit lebih dahulu. Untuk itu, ada beberapa tahap yang perlu Anda lakukan, yakni Granit terdiri dari beberapa macam. Biasanya granit yang dibeli sudah diproses dalam prablik dengan ukuran 60 x 60 cm. Apabila Anda menggunakan jenis granit ini, maka pertama-tama permukaan meja granit harus dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan kertas kraf atau kertas yang biasanya digunakan kantung semen sebagai template. Kertas tersebut kemudian digunting dengan ukuran yang disesuaikan dengan meja. Tentukan pula mana area yang digunakan untuk wastafel dan berikan tanda. Bagian yang telah diberikan tanda tersebut kemudian digunting. Agar hasilnya presisi, Anda dapat memesan granit dengan ukuran yang Anda inginkan. 2. Menyiapkan meja dapur Setelah meja dapur selesai dipesan dengan ukuran yang Anda inginkan. Selanjutnya adalah proses pemasangan meja dapur, yakni Meja dapur yang sudah jadi tersebut pertama-tama diberikan tambahan penguat seperti dudukan atau dasar granit. Anda dapat menggunakan triplek 15 mm. Selanjutnya, ukurlah panjang dan lebar meja yang ada. Triplek kemudian dipotong menyesuaikan dengan ukuran meja. Jangan lupa untuk memotong bagian yang digunakan sebagai wastafel. Untuk merekatkan triplek dan meja, Anda dapat menggunakan skrup dan bor. 3. Memasang lempengan granit Tahap terakhir adalah proses pemasangan lempeng granit, yakni dengan cara berikut ini. Pertama-tama, granit yang telah dipesan dicek kembali apakah dimensinya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Apabila sesuai, Anda dapat memasang granit tersebut di atas meja. Agar granit dipastikan benar-benar merata, Anda dapat perlu memindahkan lempengan granit ke bagian atas kabinet atau meja. Apabila sudah pas dan rata, geser kembali ke bawah lantai. Permujaan kabinet kemudian dioleskan lem kaca secara merata. Hal ini juga dilakukan pada sisi lubang wastafel. Granit kemudian dipasang kembali dan kerataannya diatur dengan menggunakan water pass. Rapatkan sisi lempengan granit agar tidak tercipta lubang sedikitpun. Inilah rahasia tiga cara pasang granit meja dapur. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. Terima kasih telah menonton!